Wow, ini enak banget sih, ini tuh kejunya, bener-bener lumer, nanti gak sih? Beneran dong, segar banget, segar banget sih minumannya. Lihat, ceala lagi nih ya, tiga bakarnya nih, gede banget. Mari kita coba yang banyak lemaknya nih guys. Hmm, enak, enak banget. Kok enak tuh, ademaris joget gitu rasanya. Hai sahabat Kompas TV, balik lagi nih sama gue Sakti ya. Kali ini gue ada di episode Jalan Makan. Nah, episode Jalan Makan kali ini gue bakalan nge-review makanan di restoran Mint & Pepper yang ada di Hotel Mercure Serpong Alam Sutra. Wow, sekarang kalian bisa lihat nih sih, di depan gue ini bener-bener kenikmatan duniawi banget nih guys. Makanannya banyak banget, udah mulai dari yang makanan berat sampe yang dessert-nya juga kayaknya menggunggah hati dan mata gue banget, ceala. Oke, kalo gitu, aku sebutin dulu kali ya, makanannya ada apa aja nih, biar kalian semua bisa tau. Jadi kalo misalkan kalian dateng ke Hotel Mercure Serpong Alam Sutra, kalian bisa langsung pesen yang kayak aku review kali ini. Oke deh, kita mulai dari ini. Ini tuh namanya bawal bakar guys, ini tuh bawal bakar, ada sambel-sambelnya juga. Ngeduh, ngiler banget. Terus ini namanya bebek sambel mata. Ini kalian bisa lihat sendiri, ini ada sambel matanya kayaknya seger banget ya kan. Terus ini ada iga bakar, terus ada sop-nya juga. Jadi lengkap ya, udah iga bakar ada sop-nya juga. Terus yang di sebelah sini itu ada blueberry cheesecake. Nah, ini selanjutnya ada king fried mayonaise. Namanya susah, mohon maaf nih guys. Terus yang terakhir ada chef salad. Ini tuh makanan yang sehat banget gitu kayaknya. Nah, lanjut ada dua minuman. Yang pertama ada cookies and cream coffee. Yang satu lagi ada classic Shirley Temple. Wow, menarik banget ya guys. Jadi aku udah gak sabar banget pengen cobain. Oke, kali ini aku pakai satu nasi aja. Tapi lauknya kan banyak nih ya. Lauknya ada tiga. Jadi aku mau cobain yang pertama dulu kali ya. Yang bebek sambel mata. Oke. Bingung nih makannya. Kita cobain yuk. Let's go. Aku langsung aja pakai tangan kali ya. Gak enak kalau makan sambel-sambel pakai sendok tuh ribet. Oke. Nih, aku buka. Wuh. Langsung aja aku potong. Pakai sambelnya yang paling penting nih. Kalian mesti lihat. Ini gede banget ya. Ini bebeknya gede banget. Terus sambelnya juga di atasnya penuh. Jadi mari kita coba pakai nasi dong. Gopeng. Enak banget. Jadi si bebeknya ini udah gurih banget. Bener-bener aku gak tau. Dia kayaknya bumbunya tuh nyerof banget ke dalam. Jadi pas digoreng terus kita makan tuh sampai dalam-dalam tuh berasa guys. Berasa asin, berasa gurih. Plus dikombin sama sambel mata. Ini cocok banget. Ini sambel matanya masih segar. Kalian lihat gak sih? Bawang-bawangnya tuh masih kerenyes gitu. Terus ada sambelnya. Bikin dia tuh berasa jadi lebih pedas gitu. Enak banget. Ini minyak-minyak sambel matanya ini yang paling enak nih. Yang paling aku suka nih bawang-bawangnya nih guys. Bawang-bawangnya gede. Ini aku juga dapet tahu sama tempenya. Jadi paketnya udah sama tahu sama tempe. Lengkap banget. Teken nasi juga. Ini nasi gede banget lah. Enak banget. Kalau enak tuh agak-agak joget gitu rasanya. Oke, lanjut. Aku cobain yang lain dulu kali ya. Aku cobain si ikan bawal bakar. Ini bawal bakar nih. Ini gede banget ikannya. Kasih lihat kali ya ke kamera. Ikannya gede banget. Ini aku mau pakai sambel nih. Guys, aku kasih lihat sambel kecap. Tapi kayaknya harus pakai jeruk nipisnya deh. Kita peres dulu jeruk nipisnya. Bentar. Oke. Jadi kayaknya segar banget nih. Mari kita coba. Wah, dagingnya benar-benar lembut banget ya. Dagingnya lembut banget tuh. Lihat deh. Lembut banget. Kita langsung aja pakai sambel kecap yang tadi aku kasih jeruk nipis. Kayak gimana rasanya? Pakai nasi. Jangan lupa pakai nasi itu udah paling penting. Makan. Nangis. Enak banget. Ini nih. Ikannya benar-benar segar kayak habis dipancing. Benar-benar ikannya kayak baru banget. Jadi segar banget. Kalian tau kan banyak banget ikan-ikan tuh yang kadang-kadang kita nemu yang amis atau gimana. Ini sama sekali gak segar. Terus juga bumbunya balik lagi. Ngerep banget. Kalian bisa lihat gak sih? Ini tuh di dalam kayak banyak bumbu bakarnya gitu. Aku gak tau bumbunya pakai apa. Cuma yang aku rasain manisnya tuh ada. Terus abis itu asin ada ladanya. Jadi di mulut tuh pas banget rasanya. Terus sambel kecapnya. Sambel kecapnya paling enak. Kayaknya sambel kecapnya ada... Coba aku teliti ya. Sambel kecapnya kayaknya ada tomatnya, ada bawangnya juga, ada bawang putih. Emang rame sambel kecapnya. Enak banget. Hmm. Udah yang goreng, udah yang bakar. Aku pengen cobain si sop-nya nih. Ini kalau kalian lihat kaldu-nya. Mantep banget sih ini. Ini isinya ada tomat. Isinya tomat sama kayaknya ada cabai-cabai gitu deh. Yuk kita cobain. Segar banget. Segar banget ini. Hmm. Ini kayaknya dicampurnya pake si iga deh kayaknya. Kayaknya ya. Kita coba dulu deh. Ini segar banget. Hmm. Ini bahkan sebelum aku kasih jeruk nipis tapi udah segar banget guys. Lanjut aku cobain si iga bakarnya nih. Lihat. Cella lagi nih ya. Iga bakarnya nih. Gede banget. Mari kita coba yang banyak lemaknya nih guys. Wow. Ini lembut banget. Bahkan aku iniin ambil. Gak susah. Wow. Aku mau pake sambel yang mana ya. Ini kali belum aku cobain nih. Sambel merahnya. Kita cocol. Makan. Hmm. Lanjut pake nasi. Hmm. Hmm. Aduh, gawat. Gawat banget nih. Iganya enak sih. Ini yang nih. Iganya juara sih. Pada pengen kan. Ini kalian lihat ya. Ini lemak semua. Bener-bener lemak semua. Dan pas di pita potek tuh lembut banget dalamnya. Ini pas aku makan juga. Aduh. Ngeleleh gitu loh rasanya. Terus masih ada iganya. Aku lanjut pake kuah. Pake kuahnya. Hmm. Enak banget. Jadi ini tuh sebenernya si iganya. Lebih ke manis ya rasanya. Sama kayak si bawal bakarnya. Karena dia sama-sama dibakar. Jadi rasanya itu memang manis. Terus asin gurih gitu. Kalau kalian campur sama si sopnya. Baru kayak ada rasa pedes-pedesnya gitu loh guys. Ngetikan. Ini kalau aku gendut salahin. Salahin ini ya guys. Jalan makan nih. Nah. Buat kalian. Nanti kan udah mau menyambut bulan Ramadan. Bisa banget loh buka puasa. Di restoran Mie & Pepper ini. Karena ini tuh makanan-makanan yang aku tadi review. Semuanya bakalan dikeluarin pas buka puasa. Nah. Terus. Kalau misalkan kalian mau staycation di Hotel Mercure Serpong Alam Sutra. Kalian gak usah mikirin sahurnya gimana. Karena disini disediakan juga sahurnya. Sahurnya nanti di restorannya tuh bakal di buffet gitu. Dan nanti makanan sahurnya bakal di refill sampe ke breakfast. Gitu guys. Jadi tenang. Pokoknya mau sahur, mau buka puasa disini lengkap banget. Oke deh. Kalau gitu aku udah pedes banget nih. Belum minum dari tadi. Terus aku salah fokus sama minumannya. Ini tuh minumannya kayak seger banget ya. Kalau kita lihat disini tuh ada buah peach-nya. Ada kiwi. Terus ada... Apa ya ini yang warna kuning? Kiwi ya? Hah? Apa? Iya ya. Coba deh kita cobain aja deh daripada nebak-nebak. Gue manggis kan? Oke. Aku mau cobain dulu ya minumannya. Beneran dong. Seger banget. Seger banget sih minumannya. Ini pas banget sih buat buka puasa. Kalian pasti kan kalau misalkan puasa aus banget ya. Kita jadi jam 12 yang udah aus. Nah pas banget buka puasa pakai minuman ini karena seger banget nih. Terus juga ada buah-buahannya kan. Ada peach-nya, ada kiwi-nya. Wow, aku mau cobain buah. Buah peach-nya. Hmm. Nek banget. Oke guys, jadi sekarang gue mau lanjut nyobain makanan yang lain. Jadi sekarang aku mau cobain dulu deh. Sekarang yang mana nih? Yang mana ya? Yang ini kali ya? Yang kecil-kecil tapi kayaknya mantep gitu. Ini tuh namanya Fried King Mayonnaise. Gila. Apal kan? Gue keren banget. Oke. Ini kalau kalian lihat nih. Lihat gak sih guys? Ini tuh udang ya. Ini tuh udangnya gede banget. Nih aku ambil. Ambil satu deh ya. Ini udangnya. Wow. Udangnya gede banget. Tapi uniknya. Ini tuh ada buah-buahannya. Nih lihat deh. Ada anggur. Nih aku ini kali ya. Nih. Nih ada buah anggurnya. Terus ada kiwi juga. Ada strawberry juga. Jadi ini bener-bener makanan. Kayaknya belum pernah aku cobain seumur hidup yang kayak gini. Jadi mari kita cobain nih udang. Terus ada buah-buahannya gitu guys. Oke. Aku cobain ya. Jadi aku ngerti nih konsepnya. Jadi si udangnya ini rasanya kan gurih ya. Terus ada tepungnya. Yang menurut aku tepungnya juga crispy banget. Jadi pas gitu sama udangnya yang lembut. Dan si mayonnaise ini tuh rasanya manis. Segar banget. Dan ini rasanya unik banget. Bener-bener unik banget. Karena kalian tuh biasanya kita makan gorengan ya. Ya udah gitu. Udang goreng tepung aja gitu. Tapi kali ini. Yang menariknya menurut aku adalah mayonnaise sama si buah-buahannya. Ini udangnya. Lanjut. Aku mau cobain si ini dulu kali ya. Si cookies and cream coffee. Nih. Gelasnya ya ampun. Gede ya guys ya. Dan ini isinya banyak banget. Jadi tadi aku seharian belum ngopi. Jadi pas banget nih. Aku mau minum cookies and cream coffee. Cobain yuk. Bentar ya sekali lagi ya. Ini rasanya lebih ke cookies and cream. Karena rasanya tuh lebih manis. Terus juga rasanya creamy di dalamnya. Ini di atasnya juga dikasih cream ya guys. Tuh liat ya. Di atasnya dikasih cream. Terus ada coffee-nya. Tapi buat yang kalian gak terlalu suka kopi. Pas banget. Pesen cookies and cream-nya coffee ini. Karena gak terlalu kopi tuh gak terlalu pahit. Yang kayak yang pahit banget. Ngerti gak sih? Aku kan lebih suka kopi yang light. Ini cocok banget. Buat kalian yang gak terlalu suka kopi yang strong. Kita lanjut. Yang salad kali ya. Nih. Aku mau kasih lihat ke kalian. Ini tuh dalamnya beraneka ragam ya. Ada telur. Ada ayamnya. Ada tomat juga. Ada keju. Dan ada smoked beef ini. Oke. Done in guys. Aku mau pakein bumbunya dulu. Segernya gak ada yang ngalahin emang kalau salad tuh. Langsung aja kita siram. Tuh. Wow. Ini portionnya gede banget ya. Segini. Mau kan pasti? Udah pengen kan kalian? Oke. Aku ambil sendok dulu. Ambil sendok gartu. Kita nyobain nih. Chef saladnya dari restoran Mint and Pepper. Wow. Nih. Oke. Enak. Enak banget. Segar banget. Oke. Pasti kalian udah nunggu-nunggu aku review sih dessertnya yang blueberry cheesecake. Nah. Ini aku langsung aja mau cobain blueberry cheesecake-nya. Udah gak sabar. Yay. Ini aku potong ya. Ini tuh saking gedenya guys. Ini bisa banget jadi birthday cake gitu loh. Jadi kalau kalian mau surprise-in temen. Surprise-in pacar kalian. Kalian bisa banget ke Mint and Pepper restaurant. Terus pesen blueberry cheesecake. Terus tinggal pakein lilin aja udah. Langsung kayak birthday cake. Karena ini gede banget. Aku langsung coba ya. Ini aku pake si saus blueberry-nya. Cobain. Gak bisa berkata apa-apa. Ini bener-bener ngilir nih. Kameramennya udah ngilir. Wow. Ini enak banget sih. Ini tuh kejunya. Bener-bener lumer. Tapi gak sih? Pada saat kalian nyuap. Terus kalian punya tuh si kejunya tuh lumer. Terus creamy banget. Kayak susunya berasa. Terus juga si blueberry sausnya ini kayak asem-asem. segar. Karena kan cheesecake sendiri udah manis ya. Terus ditambah sama saus blueberry-nya. Itu jadi rasanya tuh imbang gitu. Kayak manis tapi ada segernya. Enak. Wow. Enak. Oke sahabat Kompas TV. Udah semua makanan aku cobain. Kalian tadi liatkan banyak banget nih kebetulan. Dan aku udah kenyang banget. Happy banget malam ini. Bisa makan di restoran Mint and Pepper. Yang ada di Hotel Mercure Serpong Alam Sutra. Nah kali ini belum lengkap. Kalau aku tuh belum nilai semua makanannya. Oke kita mulai dari yang ini kali ya. Yang Fried King Mayonnaise. Oke. Dari 1 sampai 10. Nilainya. Deneng deneng deneng. Delapan. Wow. Nilainya delapan. Itu gede loh nilai delapan. Ya kan? Oke. Kita lanjut. Untuk gurame bakarnya. Nilainya. Sembilan. Wuh. Gurame bakar nilainya sembilan dari aku. Dari aku ya susah banget nilai makanan. Cie lah. Oke. Lanjut. Ada pindang igabakarnya nih. Tadi kalian liatkan. Aku cobain igabakarnya. Terus sama si sopnya. Si pindangnya itu seger. Asomnya dapet banget. Nilainya adalah. Delapan. Lima. Wuh. Selanjutnya penilaian. Ehm. Juri ini nih. Juri master apa nih. Oke. Lanjut. Untuk bebek sambal matahnya. Tadi kalian liat kan. Sambal matahnya gak usah diingat lagi gitu. Bener-bener seger banget. Bawangnya krenyes. Cabenya juga krenyes. Terus bebeknya juga. Lembut ya kan. Pokoknya enak banget. Itu nilainya 1 sampai 10. Nilainya 200. Wuh. Gila. Kalian udah nih. Nilai 1 sampai 10. Nilainya 200. Coba kalian pikir aja. Itu berarti rasanya kayak gimana. Rasanya udah gak manusiawi guys. Sangat enak banget gitu. Oke. Lanjut. Untuk chef saladnya. Ini ya. Yang seger-seger. Untuk nilainya 1 sampai 10. Nilainya adalah. Ding dee. 50. Nilainya 50 untuk chef saladnya. Oke. Lanjut. Untuk. Oh ini yang terakhir ya. Untuk makanan yang terakhir ya. Ini ada blueberry cheesecake. Nih. Ini mau aku bawa pulang. Habis ini. Ini mau aku bawa pulang ya guys. Jadi kameramen jangan harap nyobain gitu. Untuk blueberry cheesecakenya 1 sampai 10. Nilainya adalah. Ding dee. 500. Selamat. Oke menang quiz ya gue ya. 500 nilai cheesecakenya. Ini di seluruh restoran yang ada cheesecake. Ini paling enak. Paling enak. Apalagi saus blueberrynya. Terus ada buah-buahannya juga. Ini jadi nilai plus banget buat si blueberry cheesecakenya. Jangan lupa langsung ke restoran Mint and Pepper. Oke yang terakhir nih. Ada dua minuman di sebelahku. Ini ada yang aku bilang tadi. Cocok banget buat minuman buka puasa. Karena seger. Terus ada buah-buahan. Kalian pasti nanti kalau udah menjelang maghrib kan. Udah kebayang nih. Minuman ini. Karena seger banget. Ini nilainya dari 1 sampai 10. Nilainya 25. Ini nilainya 25 Kak. 1 sampai 10 nilainya 25. Kalian. Pokoknya kalau udah lebih dari 10 itu udah gak masuk gaya akal guys. Emang rasanya berarti udah pecah banget. Udah enak banget. Oke buat yang terakhir. Kalian lihat kan nih. Aku udah mau abis si cookies and cream coffee. Seperti yang aku tadi bilang. Coffee itu light banget. Jadi enak. Jadi buat kalian yang gak terlalu suka coffee strong. Ini cocok banget. Karena lebih rasanya tuh lebih ke cookies and cream. Jadi gak usah banyak ngomong. Nilainya adalah 1 sampai 10. 550. Jadi pemenangnya adalah. Jadi kalau kita lihat lagi guys. Dari semua nilai. Pemenangnya adalah si cookies and cream coffee. Dan juga blueberry cheesecake nya. Jadi mending kalian buruan datang ke restorannya Mint and Pepper. Yang ada di hotel. Merkir Serpong Alam Sutera. Oke kalau gitu. Sekian guys. Sekian review enak dari aku. Ini tuh emang makanan surga duniawi ya. Oke deh. Jangan lupa jaga prokesnya ya. Pake masker. Terus juga jaga jarak. Jangan lupa cuci tangan. Dan sekali lagi semuanya sahabat kompas TV. Selamat menunaikan ibadah puasa.